Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian di rumah tetap sehat-sehat saja Oke, pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 pada semester 2 ini Yang pertama saya ingin membahas mengenai teks negosiasi Nah, apa teks negosiasi ini? Sebelum kita bahas satu persatu, saya ingin membahas mengenai yang pertama adalah pengertian teks negosiasi Lalu yang kedua adalah unsur kebahasaan teks negosiasi Dan yang ketiga adalah ciri teks negosiasi Dan yang keempat itu adalah tujuan teks negosiasi Yang kelima adalah manfaat teks negosiasi Dan yang keenam adalah jenis-jenis teks negosiasi Oke, kali ini saya ingin bahas satu persatu Baiklah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian teks negosiasi Tekst negosiasi atau negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial Yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan Misalnya seperti ini, pihak-pihak tersebut itu berusaha menyelesaikan pendapat atau perbedaan tersebut dengan cara dialog Atau yang sering kita dengar, tidak merugikan satu sama lainnya Atau tidak merugikan sepihak Lalu yang kedua adalah unsur kebahasaan teks negosiasi Negosiasi yang baik itu memperhatikan kaedah negosiasi Ada pun kaedah-kaedah atau ciri kebahasaan teks negosiasi yang baik itu sebagai berikut Yang pertama itu tidak menyajikan lebih dari tiga argumen dalam satu waktu Yang kedua, mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta-fakta Lalu yang ketiga, bangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan hati-hati Dan yang keempat, jelaskan pandangan Anda Buat kesimpulan dari pendapat tersebut Kemudian Anda dapat mengatakan apabila Anda tidak setuju dengan mitra negosiasi Lalu yang kelima adalah Jabarkan kembali popok bahasan pihak mitra negosiasi Untuk menunjukkan bahwa Anda telah mengerti Lalu yang keenam, minta alasan dari pihak mitra negosiasi Lalu yang ketujuh atau yang keterakhir Jangan menyela argumen dari pihak mitra negosiasi Dengarkan dan cari titik lemahnya Itulah yang disebut dengan unsur kebahasaan teks negosiasi Yang selanjutnya atau yang ketiga, saya ingin membahas mengenai ciri-ciri teks negosiasi Nah, ternyata dalam teks negosiasi itu ada ciri-cirinya Yang membedakan antara teks negosiasi dengan teks lainnya itu Karena negosiasi itu memiliki ciri-ciri Nah, ciri yang A itu menghasilkan kesepakatan Menghasilkan kesepakatan itu saling menguntungkan Dan yang B itu mengarah pada tujuan praktis Dan yang C itu memprioritaskan kepentingan bersama Bukan kepentingan individu Lalu yang D merupakan sarana untuk mencari penyelesaian Yang namanya negosiasi itu adalah sarana untuk mencari penyelesaian Bukan mencari keuntungan dari pihak satu atau pihak yang lainnya Lalu yang selanjutnya atau yang keempat itu Tujuan negosiasi Nah, orang bernegosiasi itu ternyata ada tujuannya Tujuannya apa sih negosiasi itu? Nah, tujuan dari teks negosiasi itu Mencari jalan tengah dan kesepakatan bersama-sama Yang saling menguntungkan dalam suatu permasalahan Sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain itu Tidak ada yang merasa dirugikan Ada pun yang menjadi prioritas dalam negosiasi adalah kepentingan bersama Tidak boleh ada salah satu pihak yang mementingkan diri sendiri Teks negosiasi dapat pula berfungsi sebagai sarana kegiatan jual-beli Atau penyelesaian kesalahpahaman Nah, atau yang kelima itu manfaat negosiasi Nah, apa sih manfaat negosiasi? Negosiasi itu ternyata manfaatnya sangat banyak Manfaat negosiasi yaitu untuk menciptakan jalinan kerjasama Badan usaha maupun perseorangan dalam melakukan suatu usaha Dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian Proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi perusahaan Perusahaan diantaranya membuat hubungan bisnis menjadi lebih luas dan pasar lebih berkembang Nah, itulah manfaat teks negosiasi Yang keenam atau yang terakhir itu ada jenis teks negosiasi Jenis teks negosiasi berdasarkan situasi itu dibagi menjadi dua Yang pertama, formal Negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal Cirinya, negosiasi formal itu adanya perjanjian yang sah secara hukum Karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum Contohnya, negosiasi antara dua perusahaan Kalau teks negosiasi informal Negosiasi atau negosiasi non-formal itu terjadi kapan saja, dimana saja Serta dengan siapa saja Karena negosiasi non-formal tidak membutuhkan perjanjian khusus Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Kesimpulannya adalah teks negosiasi itu Teks atau suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama Terima kasih atas perhatiannya Itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini Tetap belajar di rumah Jangan lupa sering cuci tangan Kalau keluar selalu bawa masker Hindari kerumunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya